Aminis Deryl Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Inilah momen perjalanan para menteri kabinet merah putih yang diwarnai ketegangan saat menuju Akademi Militer Magelang, Kamis 24 Oktober 2024. Menteri Komunikasi dan Digital Mutyah Hafid menceritakan sejumlah menteri tampak tegang saat menaiki Herkule, salah satunya menteri ATR Nusron Wahid yang tidak berhenti CG. Dan ini salah satu kebanggaan kita karena untuk pertama kali ini juga dapat Herkule sebaru lagi di tahun 2023. Ini bekat perkembangan di Kumpulnya Hafid. Kumpul mempercayai bersama Pak Minhan. Yang ini jadi brengsek ya? Bravo Pak Prabowo. Para menteri ini akan menjalani pembekalan pada 24 hingga 27 Oktober. Lalu pada kamis sore mereka tiba di Bandara Adi Sucipto, Kabupaten Sleman, DIY. Para anggota kabinet menempuh perjalanan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Adi Sucipto selama kurang lebih 60 menit. Setiba di Bandara Adi Sucipto, anggota kabinet merah putih menaiki bus untuk ke Akmil Magelang. Kemudian mengungkap semua anggota kabinet, baik menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga utusan khusus kabinet, tidak didampingi ajuda. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga berbagi pengalamannya melalui unggahan di agen Instagram pribadinya. Erick menyebut ini adalah pertama kalinya ia menaiki pesawat Hercules dan mengaku perjalanannya penuh ketegangan. Meski begitu, ia berusaha berjanda bersama Menteri Investasi Rosan Roselani untuk mencairkan suasana. Anggota kabinet merah putih akan menjalani pembekalan di Kompleks Akmil Magelang Purwudur International Gov & Country Club. Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, agenda pembekalan bertujuan untuk menguatkan kekumpakan dan keakrapan anggota kabinet. Terima kasih telah menonton!